Hai kawan-kawan semua khususnya untuk member atau kawan-kawan yang sekarang lagi menunggu berita terupdate daripada Makai jadi sampai dengan jam 11 lewat 5 ini saya mencoba untuk membuka daripada aplikasi daripada Makai ini sampai saat ini kalau kita buka masih blank berwarna putih seperti ini jadi masih tidak bisa diakses dan memang sesuai dengan janji mereka bahwa hari Senin besok mereka akan balik seperti normal kembali tapi setelah saya baca di media media bahwa kantornya pun sudah kosong itu pun dengan alasan bahwa mereka takut bahwa ada member yang kalap kemudian mendatangi kantor tapi ya saya pesimis dengan besok seperti apa karena memang waktu informasi di grup juga itu kurang jelas dan alasannya juga kurang masuk di akal bahwa maintenance maintenance harus berapa hari sih kemudian ada uang masuk 25 miliar apa saya rasa mereka pada saat waktu mengatakan mental maintenance mereka dalam persiapan untuk menarik atau mengosongkan apa member-member punya duit gitu ya jadi mereka berusaha mengosongkan dan memang kita harus siapkan mental kita untuk besok bahwa tidak ada lagi harapan apabila setelah besok nanti tidak ada berita ataupun alasannya dan juga di grup para pegawai 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 admin daripada makai makai ini tidak ada satupun yang mengupdate berita itu dan memang semuanya pasti ya was-was termasuk saya jadi kalau misalnya yang bukan member terus komen ya tentu dia ringan-ringan aja tapi satu yang saya mau ingatkan kepada kawan-kawan baik dia banyak uang dia masuk atau sedikit satu yang saya mau ingatkan bahwa kalau memang besok nanti karena sekarang ini jam 11.15 jam 11.10 masih blank sedangkan mereka kemarin janjikan bahwa robot makai ini akan beroperasi secara normal dan hanya tidak bisa WD dan deposit nah maka kalau misalnya besok memang sudah tidak bisa diakses seperti yang sekarang ini artinya 100% loss mereka kabur jadi alasan untuk maintenance itu kemarin hanya untuk menunda-menunda waktu dan diberikan juga dengan ancaman bahwa jangan coba-coba WD mencoba WD nanti akan ditandai namanya itu bullshit semua itu jadi memang kalau misalnya besok sudah confirm tidak bisa kita tidak bisa lagi berharap atau menerima janji daripada mereka mungkin hari Jumat lagi atau hari Sabtu atau hari Senin akan datang sudah jadi kalau ada kawan-kawan misalnya besok sudah tidak bisa mengakses kemudian Anda berada di Surabaya silahkan mencari tahu bagaimana keberadaan mereka dan kalau memang mau lapor ke pihak yang misalnya yang berwajib ya kita akan dukung dari sini dan kita bisa juga siapkan bukti-bukti deposit daripada kita ya dan inilah kekurangannya juga kita karena memang ya terutama saya ya namanya baru pertama dan mungkin yang terakhir lah jadi ya memang kita begitu terlalu percaya gitu dengan omongan-omongan mereka ya karena saya pun baru member baru tiga minggu tiga minggu dan jalan satu bulan ya sempat aku tarik seribu tapi aku lipatkan lagi jadi ya udahlah kita hanya siapkan aja besok bagaimana karena kompon memang biasanya dia hanya berhenti 2-3 jam atau 4 jam kemudian ada pemberitahuan bahwa tidak bisa WD tapi kemudian gak lama aktif kembali tapi kalau ini adalah yang paling lama ini dari siang sampai sekarang berarti udah mau 10 jam loh mau 10 jam jadi memang pesimis untuk besok itu bisa ini dan saya juga sudah ngecek disini dia punya ini udah nggak bisa diakses juga nggak bisa diakses juga ya memang nggak bisa lagi di lihat sudah blank makanya untuk besok ya kalau masih mau berharap boleh tapi saya sepertinya udah pesimis tadinya saya optimis tapi melihat yang seperti ini dan di media-media sosial pun sudah banyak dibahas saya pun jadi pesimis jadi saya juga belum informasikan ke member saya yang ikut dengan saya tapi mereka paling tidak akan mengetahui sendiri dan baru satu orang tapi mereka dia mengerti banyak satu orang itu 300 juta lebih dia makanya ya udah dengan hampir setengah M ya memang siapa sih yang tidak stress gitu atau memikirkan cuma itu yang saya bilang tadi jangan sampai kita berpikiran yang bukan-bukan berpikiran berpikiran ingin mengakhiri hidup seperti kasus yang forex di Surabaya itu jangan kawan-kawan ya makanya itulah gunanya grup waksas nanti jangan ke WhatsApp kita jangan hapus dan kita nanti bisa saling bertukar pikiran disitu dan jadi pelajaran yang berharga benar-benar buat kita dan bahkan saya sudah janjian kepada ada satu member kawan kasihan ya guide juga balik jadi ya kasihan kita semua jadi korban tapi ingat jangan berbuat yang membuat diri kita dan keluarga kita tertimpa masalah dua kali jadi kita tunggu sampai besok ya sampai jumpa besok nanti jam 8 pagi apa beritanya tapi saya pesimis optimis berapa persen pesimis ya oke selamat malam bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati